Kedatangan ratusan POPP di depan kantor pengadilan negeri Rajung Karang, Bandar Lampung, kami siang ini bukan untuk melakukan pengusuran atau penertiban pedagang kaki lima seperti biasanya, melainkan mereka tengah menggelar aksi demo. Ratusan persolir POPP pemerintah kota Bandar Lampung ini menggelar aksi menuntut kepada petugas majlis hakim dan ketua hakim agar mempunyai bebas atasannya, Kasat POPP Cik Raden, yang tengah menjalani sidang perdana di dalam kantor pengadilan negeri ini. Dalam orasinya, Korlap Demo menilai pemenjaraan terhadap Kasat POPP Cik Raden merupakan upaya pelemahan apelatur pemerintah yang seharusnya dilindungi oleh undang-undang. Kasat POPP Cik Raden akhirnya dijebloskan ke penjara setelah bertugas melakukan undercover atau penyamaran membongkar dugaan praktek prostitusi yang ada di dalam lokasi City Spa, sebuah tempat kebukaran tubuh, nesek, dan spa yang terletak di jalani penegoro Teluk Betu, Bandar Lampung. Dalam penyamarannya itu terbukti ada praktek prostitusi karena pihak City Spa juga memberikan pelayanan plus-plus kepada tamu pelanggannya dan berakhir dengan penutupan usaha City Spa yang terjadi pada awal bulan September 2015 lalu. Upaya pembongkaran praktek prostitusi ini kemudian menyeret satu anggota POPP bernama G dan Kasat POPP Pemkot Benar Lampung Cik Raden masuk penjara setelah ditunggu balik oleh pemilik City Spa yang saat itu diketahui dibuga milik seorang anggota DPRD Lampung. karena dinilai telah melakukan rekayasa dan penlibat dalam aksi pencabulan dalam sidang pertama yang digelar secara tertutup ini dengan agenya pembacaan tutupan. Bapak-bapak dan ada saya lihat juga ada ibu-ibu perempuan itu tidak mungkin kita lakukan. Tapi permohonan mereka itu kita tampung dan ternyata tadi menurut informasi dari teman saya permohonan penangguhan itu sudah disampaikan kepada majelis hakim. Untuk itu kan majelis hakim harus mempertimbangkan. tentu butuh ketenangan, ketenangan, bermusauara, mempertimbangkan segala sesuatunya. Untuk itu harapan kami supaya seluruh pihak dapat memberi kesempatan yang tenang kepada majelis hakim untuk mempertimbangkan permohonan itu. Itu saja. Memangkan juga mempertimbangkan. Dalam kasus penahanan kasat PPP Kepengkot Bandar Lampung yang juga berstatus sebagai anggota polisi berbangkat AKBP itu para personil PPP yang menggelar demo mengklaim status tersangka kepada kasat PPP Cik Raden banyak kejanggalan dan syarat dengan kepentingan politik. Selain berlangsung berlarut-larut proses hukum kasat PPP Cik Raden ditetapkan sebagai tersangka oleh Pada Lampung namun tidak dilakukan penahanan. Kemudian kasusnya dilimpahkan ke pihak Kejati Lampung dan kemudian dilimpahkan kembali ke pihak Kejati Bandar Lampung untuk menjalani pra-peradilan di ruang sidang. Dalam aksi ini ratusan personil PPP yang berdemo berharap atasannya Cik Raden dapat diponis bebas karena dikriminalisasikan saat melakukan tugas dinas melakukan penyamaran untuk membongkar praktek prostitusi. Tim TV Rampung.com melaporkan dari Bandar Lampung.